aduh ini kita lihat sedikit ke bawah ya jadi yang takut dengan ketinggian udahlah jangan coba-coba cukup saya aja yang ngerasain itu sampai gak kelihatan dari mana tadi kita aduh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah tersilini ini mati Allah berikan pada kita semua ini mati mati Islam kesehatan dan kesempatan dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di dalam sebuah keretakan gantung yang berada di Mekah dan ini jalan menuju ke Taif nah disini terdapat sebuah kolam renang tuh masya Allah ini saya takut Afi Udi tapi sama beliau ini tadi saya dipaksa aduh lihat gak ya masya Allah dan ini bagus banget tuh itu anaknya kayaknya karena beliau tadi ngasih tau ada anaknya di bawah katanya mainan di kolam renang nah perjalanan ini jadi kita akan naik ke atas puncak sana tuh masih ke atas ini zoomnya masih kurang nah kita akan naik ke atas sana dan ini yang disebut jalan hadap jalan yang berliku kayak ular sampeannya nah kemudian tadi kita naiknya kan dari atas setarnya dari atas kemudian turun dan sekarang ini kita nge-vlognya setelah dari bawah naik ke atas ya karena aduh saya benar-benar takut cuma dipaksa sama bos saya ini ini masya Allah ini baik nih orangnya kata beliau tadi waktu dari atas turun ngobrol kita jalan dulu di zaman dulu sebelum jahili ya itu para penjalan kaki atau naik onta itu jalan lewat jalan ini jadi bukan yang dilewati oleh base aduh ngeri banget ini saya kalau gak dipaksa ya tadi ditarik sama sama beliau dan barusan di bawah itu agak panas karena masih masuk dalam area kawasan Mekah eh bukan area tanah suci nya ya tapi ya masih ke Mekah lah masih di bawah gunungnya cuman itu kita kosong ya salip-salipan dengan apalah namanya ini ya Allah jadi di bawah itu sangat panas cuman ini kan semakin naik ke atas ini semakin dingin mana ini jalan ya kita tunjukkan nah kata beliau dulu ini adanya kereta gantung sudah 20 tahun dan tadi juga kita sudah nanya juga sih ngobrol lebih dulu mana jalan yang digunakan oleh mobil-mobil ini apakah kereta gantung ini kata beliau nya sendiri lebih dulu ada jalan ini ini jalannya ya dari sini motor ke depan sana kemudian disana motor lagi ini kosong ya nah jadi sekali turun dari atas ini boleh ya kita misalkan mau mandi di kolam renang tadi karena disana juga ada tempat restoran mau makan itu bisa cuma kita karena tadi kita masih city tour dan mendatangi banyak tempat ini sudah jam berapa sudah sudah sore lah jadi kita hanya menaiki ini jadi sampai bawah langsung naik lagi ke atas tapi ini gak ada AC ya ini ada angin alami ini kata ini supir ya yang kita ajak juga kata beliau tadi nanti di atas baru dingin zeblain zeblain ada zeblain jadi di sana itu ada tempat zeblain apa itu zeblain itu ya nomor satu katanya di taaf ini ada menfeng menhenak fok ya menjabal ila jabal ada jabal ila jabal iji zeblain iji 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 di situ iji 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 seperti ini Hai kira-kira berapa Hai kilometer kamu kilometer takriban hadar 4 kilo wami temeter Oh jadi ngalah komitif meter 4 kilo kemudian 200 meter seakan waktu jadi sepuluh tiga puluh waleng sah jadi jam sembilan malam baru ditutup nah kata beliau juga kalau seperti sekarang hari biasa nih kita liburnya ya bukan hari libur seperti hari seni at apa Jumat kemudian Sabtu itu enggak begitu sepi tapi tuh sepinggap itu ramai kalau hari Jumat sama Sabtu baru ramai ya ini bener-bener juara makhluk yang ini nah satu tempat ini maksimal rekam aktarnaf rekam ijir seneng teman ya delapan paling sedikitnya ya paling banyaknya itu berdua cuman Hai kalau jadi ini torik atau jalan yang lama nih ya jadi datang dari kota Mekah melalui jalan itu tuh yang baru-barusan kita tunjuk menuju ke kota taif subhanallah itu dulu ada yang si beri jelau mungkin maha jamal ada yang si bilkur al-kur huwasso al-husan s-sagir al-kur huwa al-husan s-sagir al-humar s-sagir ada isim hadal matiqa al-kur al-kur menemakkah yasaduna ila taif biada bada 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 b belum nyampe lah di jalan yang lama ini kata beliau tadi tuh jalannya ketika dari Mekah menuju ke Taif ya Nah jadi tadi setiap kali kita bertemu kayak gini nih akhiyuti ya ini agak gemeter nih Nah jadi maksimal hanya maksimalnya delapan orang ini saya enggak konsen karena takut baik sebenarnya saya tapi minimalnya sendirian juga bisa ini suami istri kayaknya tuh akhiyuti orang harap pacar-pacaran tuh hehehe ada burung lagi burung merfati itu mengkhawatirkan juga khawatirnya burungnya kena musibah tapi semoga juga enggak ya bukan sedikit gemetar barusan dan setelah melewati eh tiang itu ya Hai kiak yuti masih belum nyampe-nyampe mungkin sekitaran 20 baru nyampe ke atas puncak karena itu tuh loh Hai yang akan kita datangi nah itu nah kemudian itu kosong ya Nah ini kayak jalan sungai ini keflamannya ijimator macam ini k imminent he难 kepengennya munculnya ooh mata tentang lain buat apa maka sair sal communangi di atas sinih nah ini lah hi tabii ahяз hidunga ini tarih Mahud сказari unit kezirah ini datang kezirah ini walaupun atau kaujir treatment di The Lawrence jadi akhirnya turun dari sini menuju ke Mekah dekatnya di Arafah kemudian jalan mobil-mobil tadi itu oleh polisi ditutup ketika hujan nih kayak apa ya kencengnya orang tingginya kayak gini ya mungkin kanan-kiri ini sekarang menanjak banget nih kita ya Allah Akbar jadi di atas ini kata subit tadi ada rumput-rumputnya warnanya hijau karena di atas ini dingin kalau di bawah tadi kita nggak menemukan ya adanya rumput-rumput ini aduh takut banget saya lihat ke bawah dari sana tadi kita ini menuju ke atas tapi ini Masya Allah sangat stabil ya meskipun ya naik turun ini jalannya tetap segini meskipun turun enggak kencang kemudian meskipun naik juga enggak pelan-pelan amat nah ini lebih jelas lagi ya tadi kan sebelah kanan ini jalannya yang memang dulu sebelum jahiliyah ada ya ini jalan sudah digunakan ya konon katanya ini kata beliau sebagai bos ya mengantarkan kita ini menaiki kereta gantung ini muter-muter ya Hai ini ada sekitar mungkin kurang lebih 20 menitan naiknya dan turunnya ini Hai jadi sekitaran bisa jadi hampir satu jam lah ya naik dan turun itu pun juga kalau kita nggak turun di tempat tadi kolam renang kalau turun wah membutuhkan waktu lebih lama lagi Aduh ini kita lihat sedikit ke bawah ya jadi yang takut dengan ketinggian udahlah jangan coba-coba maaf cukup saya aja yang ngerasain Hai itu sampai enggak kelihatan dari mana tadi kita aduh-aduh memulai naiknya itu kan menaiki atau setelah melewati ini gemetra kinti wah adnaling jantung itu bisa semakin bertambah dan ini masih naik lagi ke atas bisa cuma ini Masya Allah ya meskipun naik itu posisi di ininya kereta gantungnya itu tidak menanjak ya tetap rata ini stabil Masya Allah jadi di eh stop stabilizer nya itu lebih bagus ini Hai Aduh ya Allah ya Rahman Hai dan Alhamdulillah nih ya tadi tujuan kita ini sudah hampir sampai setelah melewati bukan jalan lika-liku ya kalau jalan yang dibawah ini baru lika-liku di jalan lurus tadi dari bawah aduh nah sekarang ini Alhamdulillah ya hawanya anginnya udah mulai dingin beda dengan di bawah tadi agak panas Alhamdulillah nih kita sudah sampai juga akhirnya jadi tadi kata beliau dari laut itu jarak sekitar eh 1600 Alhamdulillah ini kita sampai nah yang berkunjung ke sini bukan hanya kita saja gitu orang Indonesia ya tapi banyak juga orang-orang Arab yang juga berlibur datang ke tempat ini seperti yang berada di depan ini kita ini di depan lagi kita kita sekarang akan turun dan akan dinaiki oleh penumpang lain yang sudah menunggu Alhamdulillah 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 nah ini enggak berhenti ya jalan pelan-pelan terus kayak gitu ya Allah mudir sekarang sekolah khair baik akhuti kurang lebihnya mau di maafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung channel kami ini dengan cara like comment subscribe dan share bagikan ke sosial media akhuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp Facebook dan sosial media yang lainnya itulah ya pengalaman pertama kita akhuti menaiki kereta gantung dari kawasan mungkin deket-deket Mekah ya karena di bawah itu tadi panasnya sungguh sangat luar biasa masih ya tapi di kota Taib ini Alhamdulillah ini kan di atas puncak gunung yang mana kita ketujuh ya ini tadi yang terlihat dari bawah ya bangunan entah yang itu apa yang ini ya Allah Alham dan tempat pembelian tiketnya itu disini Assalamualaikum Nah habis kita parkir disitu nih Masya Allah ya dan kurang lebihnya mau di maafkan bagi akhuti yang mau mendapatkan hadiah umrah gratis jangan lupa tonton video ini sampai selesai like comment seretakan juga dauk seretakan juga nama kotanya dan juga subscribe karena nanti setelah satu juta subscriber kita akan memberikan hadiah umrah gratis ya dan jangan lupa juga follow IG kami Muhammad Sofiyawi untuk mengetahui aktivitas kami berada di Arab Saudi khusnya di Mekah Madinah dan para jemaah udah naik semua Pak jemaah udah naik semua bagaimana kesannya kita tanyain aja langsung gimana kepada jemaah ya yuk kita banyak tapi udah lengkap ya ya udah insya Allah yuk 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 nih Ustaz Safi nih bagaimana Bapak Ibu pengalamannya saya kira muntah lagi dan ke bawah mendebarkan mendebarkan kalau berkaitan itu saya belum berani tadi iya bagaimana tadi tapi enggak ada yang muntah ya enggak ya Alhamdulillah udah lengkap ya kita ya baiklah akhuti jadi kota taif kami mendoakan semoga akhuti yang like komen membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih assalamualaikum